Belanda kali pertama datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Hotman tepatnya di Banten Jawa Barat namun kala itu Belanda langsung diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka dianggap kasar dan tombol ketidaksukaan rakyat terhadap Belanda berlanjut hingga 1656 kala itu Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirta Yata pada tahun 1656 rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap POT atau kongsi dagang India Belanda pada mata kolonial Belanda Banten merupakan salah satu pesultanan yang sangat maju sehingga banyak menarik pedagang untuk tinggah di tanah salah satunya Belanda di bawah kepimpinan Sultan Ageng Tirta Yata sekitar tahun 1650-an Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer kondisi ini kemudian membuat POC tertarik untuk memonofoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa termasuk Banten untuk bisa mengambil alih wilayah Banten POC melakukan Debide and Empire atau politik adu domba POC mengatur putra mahkota Sultan Haji untuk merebut kekuasaan sang ayah Sultan Ageng Tirta Yata Kala itu Sultan Haji sedang tidak akur dengan sang ayah Terjadilah perjanjian antara POC dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirta Yata dari pesultanan Banten Sementara itu Sultan Ageng Tirta Yata sejak lama memang sudah menentang politik pemerintahan India Belanda Hal ini disebabkan tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan POC Oleh sebab itu Sultan Ageng Tirta Yata memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap POC Sebanyak dua kapal Belanda dirusak oleh Banten Kebun-kebun tebu di daerah Angke, Tangerang milik Belanda juga dirusak sehingga VOC terpaksa menutup kantor dagangnya Pada tahun 1681 Istana Surosawan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan POC Sedangkan Sultan Ageng Tirta Yata berpindah ke daerah Tirta Yata untuk mendirikan keraton baru Sultan Ageng Tirta Yata segera mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk kembali merebut Istana Surosawan Satu tahun berselang pasukan Sultan Ageng berhasil mendetak pasukan Sultan Haji pada tahun 1682 Sultan Haji yang mulai kewalahan berusaha meminta bantuan kepada VOC Bersama dengan VOC, Sultan Haji mampu meredah perlawanan dan memukul mundur pasukan Sultan Ageng Pada akhirnya Sultan Ageng Tirta Yata berhasil ditangkap oleh VOC pada tahun 1682 Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan Setelah Sultan Ageng Tirta Yata dikulingkan Sultan Haji Naek menjadi Raja Banten dengan tertangkapnya Sultan Ageng Tirta Yata Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun selesai Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh